Intro Anda masih bersama kami di Presisi Siang sebagai upaya menggelorakan semangat pengabdian serta memupuk kedisiplinan anggota Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Bayangkara pada Rabu pagi. Segenap Satuan Kerja Polri turut hadir mengikuti dalam upacara ini. Upacara ini dilaksanakan di lapangan Bayangkara pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan diikuti sejumlah Satuan Kerja Polri seperti Korps Brimob, Divisi Humas, Kor Lantas, Div Propam Polri, dan Satker lainnya. Upacara dipimpin oleh Aslok Kapolri, Irjenpol Argo Iwono, dan turut hadir sejumlah pejabat utama Polri seperti Dirijen Kor Lantas Polri, Brickjenpol Yusri Yunus, Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brickjenpol Gatot Repli Handoko, dan pejabat Polri lainnya. Dalam kesempatan ini, Aslok Kapolri, Irjenpol Argo Iwono mengimbau kepada seluruh anggota bahwa personel Polri harus memberikan keamanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia dengan berbagai cara agar kondisi kamtip mas tetap terjaga. Sebagai catatan, Hari Kesadaran Nasional merupakan momen untuk merefleksikan semangat persatuan dan kesatuan dalam Sumpah Pemuda. Dan berdasarkan instruksi Presiden No. 14 tahun 1981 dijelaskan, Upacara Kesadaran Nasional diadakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kesadaran nasional serta tanggung jawab dan disiplin. Suhu politik masih meningkat yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan kaktimas. Tugas Polri menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dituntut mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan dengan mempersiapkan kesiapgaan personel sarana-persarana alsus dan almasus sebagai pendukung kegiatan personel kepolisian. Kapolda Maluku Irjen Polo Tarialatif memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Gedung Sports Center Mapolda Maluku selasa lalu. Dalam arahannya, Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Maluku yang sudah bertugas dengan baik dalam menjaga kaktimas selama Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menanggalkan karyasasi umat-karyasasi yang terlibat, khususnya secara langsung dalam operasi, di mana kita akan serahkan menjadi operasi setiap waktu yang bersama. Dari Indonesia kawasan timur kita bergerak ke Indonesia kawasan barat Wakapolda Bangka Belitung. Brigjenpol Sugeng Suprianto memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di halaman Mapolda pada Rabu pagi tadi. Dalam kesempatan ini Wakapolda Babel selaku pemimpin upacara menyampaikan apresiasi pelaksanaan operasi ketupat menumbing 2024. Wakapolda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas selama operasi ketupat menumbing Polda Bangka Belitung tahun anggaran 2024. Menurutnya selama 13 hari operasi berjalan, kondisi keamanan, keselamatan, dan ketertiban terjamin sepenuhnya. Ia juga mengingatkan personel untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi, terutama menjelang atau setelah putusan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres. Selain itu, Jenderal Bintang 1 Polri ini menerangkan kepada jajarannya untuk dapat melihat situasi terkini, terutama kasus korupsi Tata Niaga Timah dan kasus-kasus kejahatan lain. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan etika dalam menjalankan tugas. Kedua, terus menanamkan kesejahteraan bahwa profesi polisi yang dipilih merupakan bentuk pengabdian yang mulia kepada masyarakat, panggilan, dan negara. Kedua, meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi efektif antara lembaga penuh hukum, pelasana tugas polisian, dan intensi yang terkait. Kedua, jaga sinergitas dan solitas mineral, jaga kehormatan institusi, pribadi, dan keluarga, serta hindari pelanggaran baik disipun maupun pidana yang dapat menurunkan cintra poli. Para peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personil korda, Tuhan Bangka Berhitung, atas jidikasi, kualitas, dan integritas yang telah ditunjukkan dalam pas tugas Putin sehari-hari, sehingga tercipta situasi kamdimas yang aman dan polisi dengan membangun soliditas dan seriakitas. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas lancarnya operasi Ketupat Candi 2024. Kegiatan kepolisian dalam pengamanan arus mudik dan balik lebaran ini dinilai sukses, berkat soliditas dan kekompakan seluruh personil yang terlibat. Hal ini disampaikan Kapolda saat memimpin apel pagi di lapangan apel Mapolda Jawa Tengah pada Selasa. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan halal-lebih halal di Polda Jawa Tengah yang diikuti seluruh pejabat utama dan peserta apel. Kapolda menyebut dirinya menikmati momen kebersamaan dalam pelaksanaan pengamanan mudik lebaran tahun ini karena Irjen Pol Ahmad Lutfi akan purna tugas pada bulan November mendatang. Dengan selesainya operasi Ketupat Candi 2024 yang merupakan operasi kepolisian terakhir menjelang purna tugasnya, Kapolda meminta maaf secara pribadi dan kedinasan kepada seluruh anggota di masa kepemimpinannya di Polda Jawa Tengah. Kapolda juga berpesan kekompakan dan soliditas Polda Jateng harus terus dipelihara. Hal ini karena keberhasilan tugas Polri sifatnya kolektif meski dalam tugas pokoknya seorang polisi bertanggung jawab secara personal. Berkat kekompakan ini para personil yang terlibat dianggap mampu melaksanakan kegiatan operasi meski dihadapkan berbagai tantangan, kesulitan, dan kekurangan. Kebanggaan itu harus ditanamkan oleh seluruh anggota Polda Jawa Tengah bahwa kita mempunyai melaksanakan dengan cara bersama-sama. Keberhasilan tugas Polri itu adalah sifatnya kolektif. Meskipun pada tugas pokoknya seorang polisi adalah personal. Anggota kita di jalanan seorang diri sudah mewakili polisi secara umum seluruh Indonesia. Karena tidak adalah hukum. Tidak ada seorang pimpinan yang merasa berhasil dalam melaksanakan suatu tugas operasi tanpa adanya suatu anggota-anggota sedilai. Karena mereka adalah suatu kolektifitas yaitu kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol, Tweddi Aditya Ben Yahdi menghadiri acara halal-bihalal Idul Fitri bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi. Kapolres menyebut kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam membangun hubungan yang harmonis dengan semua komponen masyarakat. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak sudah hadir, kemudian seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan hari ini. Sehingga kita bisa ketemu, sapa, kemudian kita bisa saling maaf-memaafkan. Tidak terasa memang waktu satu bulan itu rasanya singkat sekali untuk kita melaksanakan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pokok pindah dan seluruh masyarakat yang sudah membantu kegiatan kami untuk melaksanakan operasi ketupat. Alhamdulillah operasi ketupat mulai tanggal 6. Alhamdulillah situasinya manusif, kita bisa melaksanakan alam takbiran aman, lancar. Kemudian masyarakat yang mudik, kami bekerja sama dengan pemerintahan, dan bekerja sama dengan teknikori, patroli, kontrol kemampuan kosong. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tingkat RTRB dan desa maupun kejabatan, wilayah Kabupaten Bekasi tetap aman dan berkondusif. Pagi-pagi, makan ikan batin. Lebih nikmat, ditambah sambal dan lapar. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan Ramadhan tahun depan. Polres Bojonegoro menggelar patroli dan pengamanan kamtip kemas di sejumlah titik keramaian dan jalur arus balik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.